Ya, aksi tak senonoh dan menghebohkan media sosial kembali dilakukan warga negara asing di Bali. Hanya demi konten, dua bule berpakaian minim, nekat melakukan mandi dan tiduran di atas gerobak pengisian bahan bakar minyak eceran di salah satu warung di kawasan desa Canggu Kuta Utara, Badung, Bali. Inilah aksi nyeleneh dua orang warga negara asing yang viral di media sosial. Aksi tak senonoh ini dilakukan di salah satu warung Madura di kawasan desa Canggu Kuta Utara, Badung, Bali. Pada video berdurasi sekitar 35 detik tersebut, dua bule perempuan yang hanya dibalut pakaian minim melakukan sejumlah pose menantang. Bahkan demi kepentingan konten, salah seorang WNA tidur dengan posisi tengkura, kemudian mengguyur tubuh rekannya dengan cairan yang keluar dari alat pengisian bahan bakar minyak eceran tersebut. Ula viral WNA tersebut mendapat sorotan dari Menparekraf Sandiaga Solahuddin Uno yang menganggap aksi tersebut tidak pantas dan dibuat hanya untuk mencari perhatian demi menambah followers. Konten tersebut juga dianggap tidak mencerminkan budaya Bali. Hal ini penting untuk tetap menjaga pariwisata Bali yang berkualitas. Dan perilaku-perilaku yang lain seperti ini harus sama-sama kita awasi dan tidak menjadi sesuatu yang diselebrasi. Karena kalau diselebrasi terjadi konten jutaan orang yang menonton, dia jadi tenar, ini akan memicu perilaku-perilaku yang tersebut. San Diego Uno mengatakan pihaknya terus mencari informasi dan data mengenai kedua bule perempuan tersebut agar dilakukan penertiban oleh pihak terkait dan diharapkan meminimalisir aksi-aksi nyeleneh yang dilakukan turis di Bali. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ainyus melaporkan.